Hai guys kembali lagi di channel Siright News Bersama saya Wesley kita akan membahas tentang Gangster Surabaya serang warung di Surabaya 12 orang diamankan Berikut ini pembahasannya tentang Gangster Surabaya serang warung di Surabaya 12 orang diamankan Tapi sebelum menonton video ini Jangan lupa like dan komen Agar video ini terus berkembang Meturah, Ko, Aidit Gangster di Surabaya diduga menyerang Sebuah warung kopi di Jalan Keputih Surabaya pada Jumat 2 Desember 2022 Dini hari Polisi berhasil mengamankan 12 orang Diamankan atas kejadian tersebut Berdasarkan keterangan warga sekitar Gangster berbondong-bondong Datang dari arah Jalan Medokan Yang kemudian baru melewati Jalan Keputih Ada lima puluhan sepeda motor Mereka arah dari Medokan langsung masuk ke Keputih Langsung ke wargok Dia itu memang tujuannya menyerang wargok Kata salah satu warga yang melihat kejadian tersebut Ketika dipertigaan itu diberhentikan sama orang-orang Terus mereka jadi dua kelompok Satu ke arah Jalan Kalisari Damen Satu lagi ke Kampus Itz Tambahnya 12 orang anggota dari gangster tersebut dikejar warga Dan berhasil ditangkap di tiga tempat berbeda Kemudian Anggota Polsek Sukolilo pun langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian Gangster itu didapati membawa sejumlah senjata tajam dan bambu Barang bukti juga sudah dibawa ke Polsek Sukolilo Tertangkapnya di tiga titik Di Kampus Itz Apartemen Puncak Kertajaya Sama di Jalan Kalisari Damen Arah Pakuon City Setelah ditangkap langsung dibawa ke Polsek Sukolilo Ujarnya Wargoknya itu berbeda sama yang diserang sebelumnya Jadi seperti random Teman-teman kebingungan Sebenarnya ada masalah apa gangster itu Wargok yang diserang beda-beda Tandasnya Nah itu tadi pembahasan tentang gangster Surabaya Serang warung di Surabaya 12 orang diamankan Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar ini Terima kasih sudah nonton video ini Salam Toleransi Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton